Intro Dinas Pemurstakaan dan Kearsipan Aceh melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan nomor 43 tahun 2007 dan sosialisasi bagi pengolah perpustakaan sekolah dan pesantren tahun 2018 diolah Dinas Pemurstakaan dan Kearsipan Aceh selasa pagi tadi di kota Banda Aceh. Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Pemurstakaan dan Kearsipan Aceh, Saharwadi. Sosialisasi ini merupakan langkah pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar perpustakaan memiliki payung hub dalam pengelolaan, pengembangan, dan pendaya gunaan diantaranya dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengelolaan perpustakaan dan pesantren serta tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang perpustakaan tahun 2018. Yang pertama itu maksudnya menyamakan persepsi terhadap perubahan kebijakan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, yang kedua tentang sinkronisasi terhadap peraksanaan pelayanan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan sekolah dan pesantren, yang pertujuan yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengelolaan perpustakaan sekolah dan pesantren dan juga tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang perpustakaan tahun 2018. Ada pun peserta sosialisasi bagi pengelolaan perpustakaan sekolah dan pesantren tahun 2018 berjumlah 100 orang yang terdiri dari 50 orang dari pengelola perpustakaan sekolah di Bandar Aceh dan Aceh Besar, serta 50 orang peserta dari pengelola perpustakaan pesantren di Bandar Aceh dan Aceh Besar. Tim Liputan, Aceh TV